Halo Soya, akhirnya gue kembali lagi untuk konten di Youtube gue yang sebenernya kemarin-kemarin saya udah mau lihat posisinya cuman mengalami sedikit kendaraan dini ya, jadi gue pengen balik lagi untuk sharing lagi, banyak sharing di tour gue di channel youtube gue ini di channel yang sebenernya udah lama sekali bisa access tapi baru saya yang kurang dimanfaatkan dengan baik, jadi gue berpikir untuk oke balik lagi di Youtube dan gue pengen konten ayun-ayun nah kali ini gue akan sedikit berbagi mengenai tips and trick cara gue untuk konsisten untuk menjelat keuangan sebenernya kenapa tiba-tiba berbagi soal menjelat keuangan, sebenernya gue bukanlah ahli bidang keuangan, bukan ahli bidang financial ya tapi gue seneng sekali dari dulu gue punya habit, dari tahun 2014 dulu gue punya habit untuk sering nyatet keuangan jadi gue masih inget dulu tahun 2014 temen gue di di ahli ads, apa sendiri lebih tepatnya sharing soal gue tentang cik gini loh ada aplikasi bagus namanya manila apps yang bisa buat nyatet keuangan dan gue inget banget pada saat itu pada tahun 2014 gue masih nyatet keuangan tapi pakai buku jadi gue hanya nulis di buku aja, gue tulis-tulis-tulis-tulis dikit gitu kan tapi lama-lama gak konsisten karena bukunya gak estetik, gue tuh tidak begitu suka dengan barang-barang yang gak estetik sebenernya maksudnya adalah bukunya agak kotor, halamanya gak kelipet dan sebagainya gitu kan ya itu salah gue sih untuk menyimpannya tidak didepat-didepat atau dengan cara yang baik gitu kan cuman akhirnya dari itu gue coba untuk download aplikasinya, download aplikasi manilaver app-nya dan gue coba untuk pakai dan ternyata enak banget untuk nyatet keuangan nah dari situ gue coba untuk cantet nih, gue cantet, gue cantet, gue cantet, gue cantet terus gitu kan jadi akhirnya gak kerasa gue udah 7 tahun dari 2015, 2015, 2019, 2017, 2018, 2019, 2021 7 tahun gue nyatet, aplikasi nyatet keuangan gue di manila flowers app bayangin gue bisa melihat berapa banyak yang gue keluarkan waktu kuliah dulu karena dari 2015 itu adalah tahun kedua gue kuliah, mungkin masih semester 2 Mr. 2, Mr. 3, gue baru coba lagi untuk, gue udah mulai untuk mencetak kewangan gue sehingga gue punya datanya dari tahun segitu Jadi sangat menyenangkan untuk punya data, kita bisa lihat grafiknya dari tahun ke tahun, naiknya berapa persen, terus reportnya seperti apa, dan sebagainya itu gue senang banget Nah, kali ini gue mau bagi tips konsisten, cara nyatet biar kalian juga susah, atau sering kayak, temen-temen gue sering tanyakan, kok lu bisa tentu konsistensi untuk bisa nyatet kewangan selama itu, padahal gue aja gak pernah, gak pernah bisa gitu kan Nah, gue coba untuk bagikan tips dan dirinya, gimana cara pemenangin lover dan game extensionnya, karena gue gak cuman makin lover doang Jadi gue pake beberapa software, apps terlebih depannya, untuk mencetak kewangan apa aja nanti gue jelasin Nah, oke, yang pertama, untuk tips dan dirinya adalah, yang satu, kalau temen-temen baru menguangkan di lover, itu tidak harus dicetak secara langsung Jadi, jangan langsung nyatet nih, misal, keluar transaksi sekali nyatet, keluar transaksi sekali nyatet, keluar transaksi sekali nyatet, terus nyatet, terus gitu Nah, kalau sering nyatet kayak gitu, malah justru, temen-temen akan boring, dan akan kelupaan gitu loh, karena kita memiliki standar yang terlalu tinggi nih, padahal sebenernya gak harus juga langsung in that time, untuk langsung dicetak Aku pribadi, biasanya, kalau malem nih, kalau mau tidur, atau mungkin kalau raju malas banget nih, aku coba untuk dicetak di hari berikutnya, jadi gak di same thing juga gak masalah, as long as masih inget dan transaksinya gak banyak, kecuali, Jadi, kalau temen-temen transaksinya pada hari itu, banyak banget gitu kan, misal, hari itu temen-temen lagi dribbling, lagi dribbling kemana-mana-mana gitu kan, kalau bisa, hasil dicetak saat itu digerak gitu kan, atau dicetak setiap jam, karena transaksinya banyak loh, atau kalian udah punya feeling nih, wah gila, gua udah ngeluarin duit banyak banget nih hari ini, dan sering banget nih, tadi udah lebih dari 5 transaksi, oke gua harus amanin dulu di mana offer gitu kan, jadi gua selalu catet gitu, terus, kemudian tips yang kedua adalah, temen-temen harus coba untuk sesuaikan kategori berdasarkan pengeluaran temen-temen, kalau temen-temen pakai money longer app, itu selalu ada kategorinya tuh, jadi kategori A, B, C, D, pengeluaran besar makanan, traveling, misal juga kebutuhan untuk sehari-hari, grocery, dan sebagainya, temen-temen coba bikin kategori dengan sub-kategori yang lebih enak tuh, gitu kan, jadi, kalau temen-temen coba untuk bikin, mengkategorisikan transaksi apa, itu lebih enak, jadi, di adjust aja tiap harinya gitu, misal, aku kasih contoh ya, kalau di makanan, aku tuh ada beberapa kategori, yang pertama adalah warung, yang kedua adalah restoran, yang ketiga adalah go food, atau order online gitu kan, terus yang keempat adalah kafe, yang kelima adalah jajanan cemilan, nah, jadi, setiap transaksi, di bawah kategori makanan tuh ada sub-kategori, yaitu lima tersebut, jadi, gue akan lebih enak untuk memantau boncosnya dimana nih, kadang kita cuma masukin semuanya di makanan aja gitu kan, gak tau sebenernya, ternyata temen-temen tuh berat di order online-nya gitu, atau berat di restorannya, makan-makan fancy, atau mungkin warung temen-temen, lauknya terlalu banyak nih, gitu, jadi, lebih-lebih, lebih enak kan dikategorisasikan berdasarkan, yang temen-temen merasa itu perlu untuk dibikin sub-kategorinya gitu, jadi, di pecah gitu, yang ketiga nih, temen-temen juga harus bisa after budget, jadi, kalau dimana lakukan itu, kalau yang premium ya, ini, tanpa endorse sama sekali, gue, karena gue seneng pakenya, dan gue sudah pakai dari tahun gak enak ya, jadi, gue pikir gak apa-apa untuk mempromosikan dikit ya, kalau temen-temen, kalau pakai yang versi premium-nya, atau versi berbayangnya, bayangnya cuma sekali aja, itu bisa ngatur budget tiap kategori, jadi, temen-temen bisa, ataupun sub-kategori, jadi, temen-temen bisa ngatur budget, katakan untuk restoran, sekian, untuk cafe, sekian, atau untuk go food, sekian, jadi, temen-temen ketika budgetnya udah mulai nipis nih, udah mulai mepet, temen-temen akan bisa, untuk dapat notifikasi dari money lover, agar untuk mengurangi budget, atau menahan nafsunya, gitu kan, untuk ngelarin uang, gitu, jadi, enak banget, kalau untuk pakai money lover happy, nah, jangan lupa juga, kalau temen-temen juga pakai money lover, juga bisa mengatakan fixed cost, atau alias, ke pengeluaran yang sudah pasti, ada di tiap bulan, jadi, kalau temen-temen, misal ada langganan Netflix, gitu kan, 300 ribu per bulan, catat aja di fixed cost, dan, temen-temen biasanya bayar tanggal berapa tuh, jadi, auto debit kena kalah, nah, kalau bisa bayar BPJS, nih, gitu kan, BPJS kan, atau debit juga bisa kan ya, nah, BPJS itu, kalau nggak salah, tanpa, tanggal 12 kena kalah, gitu kan, nanti di, katkannya di fixed cost, jadi, tanpa temen-temen nyata, biaya itu akan diikutin, yang paling penting, yang biasanya, nih, temen-temen lupa, untuk isi adalah, bayar ATM bulanan, jadi, maintenance ATM, atau apa ya, biaya-biaya cash, kita menggunakan ATM itu kan, juga ada biaya bulanannya, nih, berdasarkan kartu, ada yang, bronze, gold, dan platinum, nah, itu, masing-masing punya biaya bulannya, masing-masing, jadi, temen-temen juga harus, maksud itu, karena, jangan sampai, ada transaksi, yang, temen-temen, tidak tercatat, nah, coba menggunakan juga untuk fixed cost, gitu kan, nah, tips yang kelima, gue nggak akan coba ngomongin soal money lover lagi, karena, kali ini, gue coba, menggunakan summary ads, itu nggak pakai money lover, jadi, gue menggunakan money lover, itu hanya untuk men track pengeluaran bulanan 2, dan menemukan report, tiap bulannya, jadi, tapi, untuk men summary-nya, untuk bikin strateginya, atau bikin, kayak, kira-kira, bulan depan, ini, butuhnya apa aja, nih, pengeluarannya, yang banyak, nggak, atau, mungkin, penghasilan, atau pengeluaran, gue balance, apa nggak, atau, pertumbuhan asetnya, seberapa, nih, tiap bulan, nah, itu, gue gunakan, namanya, namanya, aplikasi, namanya, Notion, Notion, ini, gue juga beli, yang masih premium, itu, sekitar 500 ribu, per tahun, cuman, kalau beli yang gratisan, itu, juga bisa, dan, itu, bisa sangat, forful, seperti yang berbayang, oke, di Notion, gue coba, untuk bikin, beberapa hal, yang perlu gue catat, yaitu, yang pertama, ada, monthly plan, atau, budget-budget, yang, biasanya, pengeluaran, yang, udah, pasti, masuk di bulan depan, dan, pemasukan, yang, pasti, di bulan depan, jadi, gue ngerti, ini, bulan depan, kira-kira, berapa, ya, dan, berapa, banyak, juga, ya, itu, penting, banget, untuk, di catat, terus, kemudian, juga, ada, financial principle, jadi, ketika, gue mau, belanja, atau, gue mau, gue lupa, nasabur, gue selalu, coba, baca, untuk, financial principle, gue, kenapa, harus ada, nih, atau, prinsip-prinsip kewangan, gue, catat, nih, karena, kalau, di catat, itu, akan, jauh, lebih membekas, dan, lebih, dapat, untuk, diingetin, ya, gitu, dan, bisa, aja, kita, belajar, cara, untuk, eh, prinsip-prinsip kewangan kita, itu, seperti, apa, nih, yang, harus ada, dan, harus diterapkan, itu, kayak, memo, kayak, FOU, dengan diri sendiri, lah, menurutannya, nah, ada juga, utang-piutang, nih, teman-teman, nah, utang-piutang, nggak, aku catat di Monolover app, karena, sebenarnya, di Monolover, juga, ada, fitur utang-piutang, nih, cuman, aku, nggak begitu suka, karena, fiturnya, menurutku, eh, emm, agak ribu, gitu, kan, ya, jadi, aku, akhirnya, pakai, no set, untuk menjatuhkan, utang-piutang, jadi, gue, coba, eh, samperin, utang-piutang, di situ, nih, gitu, terus, ada juga, wanna buy, wanna buy, ini, adalah, eh, untuk kebutuhan, kalau, barang-barang, apa, yang, gue, pengen beli, dan, untuk belinya, udah, kumpul berapa, gitu, kan, terus, ada juga, financial recap, financial recap, itu, adalah, eh, sebenarnya, pengeluaran, dan, penghasilan, gua, itu, kurang lebih berapa, nih, gitu, kan, bisa, pengeluaran, penghasilan, gua, itu, dari, dapet, dari, beberapa, kanal, nih, dapet, beberapa, source, ini, 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 segini, segini, jadi, gue, tau, nih, gambaran, tiap bulannya, gue, kira-kira, akan, dapet, segini, gitu, kan, nah, pengeluaran, itu, gua, bisa, nih, nah, pengeluaran, ini, lebih terbudgeting, tiap bulannya, dan, gua, akan, adjust, tiap bulan, gitu, karena, kayak, bisa, eh, ternyata, gua, di manual, gue, di manual cover, gua, kita lihat, bahwa, budjud untuk, makanan, lebih, gini, dibandingkan, untuk, eh, biaya, transportasi, gitu, kan, jadi, gua, akan, cap your cart, juga, di notion, agar, kayak, kira-kira, gua, bidunya, untuk makanan, jadi, gua, bagian,nya, jelas, gitu, kan, dan yang, terakhir adalah saving investment, status, kalo temen-temen lagi nabung, lagi suka, dan innovative, makin kan kita bingung, kan, kira-kira aset kita berapa nih sekarang gitu kan jadi kayak harus buka satu-satu tuh harus buka kata-kala di e-banking habis itu buka di reksadana, buka di saham, buka di Bitcoin dan sebagainya itu kayaknya bikin pusing kalau bener-bener di nosen biar tahu sebenarnya asetku sekarang ada berapa nih jadi kalau buka satu-satu persatu karena kalau kita makin sering buka aset persatu yang ada ntar kita nggak nyet atau kayak masa tergoda nih gue punya aset berapa sekarang dulu jadi gue sih lebih suka untuk nyatet itu di nosen biar katika satu kali buka langsung mundur list berapa aset dari masing-masing platform gitu nah gitu aja temen-temen kalau menurut gue terus kesimpulannya apa aja sih yang gue dapetin ketika udah mencatat keuangan selama 7 tahun gitu kalau menurut gue yang paling penting banget adalah gue merasa kehilangan atau merasa lebih tenang terhadap kondisi keuangan gue karena gue bisa melihat secara gampang secara muda gue itu di tahap apa nih secara keuangannya nih terus apa nih yang bisa dikenatin apa yang bisa di efisiensikan jadi gue sangat-sangat tenang banget tapi gue juga sangat enak slowing down gitu kan nggak usah banyak pikiran kan kalau kita nggak punya tante-tante ada bibir kita sendiri ya terutama keuangan yang ada kayak pikir kayak malu kan gue punya lebih berapa ya gitu kan gue keluar berapa perasaan gue kemarin dapat berapa puluh juta dalam bagian-bagian terus ini buat apa aja dan sebagainya gue traveling kemarin habis berapa ya gitu dan sebagainya wah poin ini sih banyak mikir lah gitu kan nah setelah gue nyatet keuangan satu jutaan itu gue jujur lebih tenang banget untuk mengecek untuk mengecek kesehatan keuangan gue gitu kan jadi keuangan gue tuh kayak gimana gue pikir kondisinya sekarang gitu jauh lebih enak juga jadi gue sangat-sangat merekomendasikan buat temen-temen yang suka atau sebenernya nggak harus suka sih kalau temen-temen ngerasa nggak enak atau ngerasa aneh tidak tentang dengan kondisi keuangan ya temen-temen sendiri gitu kan coba untuk men-summary bikin summary di tadi Excel ntar di aplikasi lainnya juga nggak harus suka di notion ya kayak atau catat keuangan juga di aplikasi entah buku atau apapun dicatat aja semuanya entah di buku atau apapun itu jadi bikin cepetan pengeluaran biar hari juga jangan lupa untuk bikin summary keuangan temen-temen jadi agar video lebih tenang dan lebih rileks dalam menentukan kebijakan kawan untuk diri sendiri gitu aja semoga bermanfaat temen-temen dan jangan lupa untuk follow instagram gue di last 11 dan subscribe youtube ini biar gue makin semakin untuk bikin konten yang seperti ini oh iya kalau ada apa komentar juga biar bisa gue jawab insya Allah gue jawab kalau komenternya nggak nyelenek ya jadi thank you temen-temen udah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya